Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini dengan saya Ali Sofyan Aldordani dari 2 teknik mesin B ya, tingkat 2 Disini saya akan membuat tugas 7 Mastercam Langsung aja masuk ke Mastercam, kemudian buka file Nah, kemudian kita cari ya Saya sudah bikin file di AutoCAD, kemudian kita transfer ke Mastercam Oke, kemudian kita open file-nya Nah, file-nya berbentuk seperti ini ya Kemudian kalian pilih mesin, kemudian mill, kemudian default Nah, kemudian ke properties kita pilih stock setup ya Oke Kita ini, enter Nah, ini kita tambahin Di 35 Enter Ini menjadi 40 Enter Kemudian ini kita tambahin 45 Ini juga tambahin 5 Oke Kalau sudah kita centang, kemudian Kita pilih yang OptiRound Dynamic OptiRound ya Kemudian klik ini Ini dan CTRA Kemudian enter Nah, kemudian pilih tool ya Tool yang mau digunain Kita pilih tool yang 220 Yang diameter 14 ya Kita centang Kemudian pilih holder Holder ya Kemudian kita pilih yang BCB2C4 yang 11 Kemudian ke lingkung parameter Kemudian kita pilih metal Kemudian ke coolant Coolant kita aktifin aja Kita on-kan Kemudian centang Nah, setelah itu Kita pilih yang Waterline Sama seperti tadi Kita klik bagian sini CTRA Enter Kemudian pilih tool Kemudian pilih tool Kita pilih yang 280 18 Oke, kita centang Kemudian holder Kita pilih yang ini sama Kemudian linking parameter Istri metal Kemudian coolant Kita aktifin yang float Kita on-kan Oke Nah, yang terakhir kita pilih Raster Sama seperti tadi ya Klik-klik ini CTRA Enter Kemudian pilih tool Kita pilih yang 234 Tool nomor 234 Oke, kita Oke aja Kita holder Kita holder Pilih ini sama Kemudian Put parameter Kita ubah ke 0,5 Oke Kemudian ke linking parameter Istri mental Kemudian coolant Dulu aktifin sama Fonnya Kita on-kan Kemudian oke Nah Tinggal kita Jalanin aja teman-teman Oke Kita jalanin Oke Kita jalanin Oke Oke Kita jalanin aja teman-teman Oke 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 cukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh